hai oke 20 menit kita akan lanjutkan belajar di rubik saya belajar JPNS Oke ya kita lanjutkan nomor 21 yang sampai 21 ini sudah masuk sesi sesi soal cerita anak di soal cerita ini kita perlu fokus sepertinya ya nanti kita akan coba bagaimana kita menyelesaikan ini ayo Tio harus membayar Rp10.000 untuk lima buku dan lima pensil ini bau-baunya akan seperti soal persamaan sistem persamaan dua variabelin ya dia membayar ini ada buku ya kita garis dulu buku pensil membayar sebelah sini untuk pembelian 7 buku buku pendek juga berarti kita tinggal langsung saja tulis ini mesti arahnya ke sini lima buku ditambah lima pensil sama dengan berapa 10.000 kemudian tujuh buku Hai ditambah empat pensil itu dia membayar 11.900 11.900 Oke berapa yang harus berarti ini dia membeli 10 buku dan lima pensil ya kita mau mencari berapa 10 buku ditambah lima pensil itu berapa berarti kita gimana yang caranya kita cari dulu harga satu buku harga satu pensil caranya kita selesaikan sistem persamaan ini kita bisa eliminasi salah satu yang mudah yang mana yang mudah mana penya kita eliminasi ya dikali 4 ini dikali yang ini dikali 4 biar sama nanti ini dikali 5 ya Oke jadi ini kita samakan biar sama-sama 20an gitu Oke 20 B jadinya kan itu nih dikali 4 20 B ini jadi ditambah 20 P20 adalah sama dengan 40.000 Oke 20 B ini ini 7 dikali 5 berarti berapa 35 35 B ditambah 20 P sama dengan ini dikali 5 berapa ini dikali 5 kalau 120 dikali 5 itu kan berapa enam ratus ya 600 dikurangi dikali 5 berarti 595 ya sepertinya 595 Oke ya kita harus bisa perkalian cepat juga gitu ya oke ini bisa hilang sudah dikurangi hilang tinggal ini main 15 B sama dengan ini berapa dikurangi 19 19 19 1996 A-19 berarti ini B nya berapa ini Hayi 900 dividedambah 15 bisa 19 500 divided 15 bagi satu berapa ini 15 45 3 adi ini adalah 13 sampai мира nul-nul atau 1300 Oke B nya ini berarti B nya itu penya kita sekarang penya kita pakai yang ini aja ya gampang Oke 5B berarti 5 dikali 1300 itu ditambah 5P sama dengan 10.000 berarti 5P itu berapa ini dikali ini kan 6500 juta 5P berarti sama dengan ini dipindah ruas ke sini ini 10.000 dikurangi 6500an gitu ya berarti berapa ini ini jadi berapa itu 3500 berarti P5P ini ya berarti B nya 700 rupiah dimasukkan sini nah 10 dikali B B nya 1300 13.000 ditambah 5 dikali 3516 ya 16500 ya 16500 Oke lumayan butuh waktu kalau soal cerita seperti ini ya tapi harus fokus Oke nanti bisa belas dendamnya di soal hitung cepat sepertinya itu Oke sekarang lanjut dua-dua ini ini satu soal tadi berapa menit tuh Wah kita sambil menjelaskan ya empat menit kemungkinan kalau fokus ngerjakan ini sekitar estimasi ya dua menit lah harus selesai ya Coba upah rata-rata tujuh orang dari dari tujuh orang itu dia upahnya adalah berapa ini 25.000 per hari jika ada tambahan satu orang pekerja jika ada tambahan satu orang pekerja berarti jadi berapa ditambah satu berarti jadi delapan orang orang ya rata-rata upahnya menjadi 237 500 eh bener ya 237 50 Dengok banyak banget 50 ini oke 750 maka wawah kerja baru tersebut adalah nah ini tambahnya tadi satu orang itu berapa upahnya kita bisa pakai ini totalnya berapa kan nih kita bisa cari jadi totalnya ini juga bisa jadi totalnya nanti selisihnya ini kan logikanya begitu kalau tujuh orang rata-rata yang sekian beri totalnya tinggal dikalikan 7 dikali 27 dikali berapa itu 25.000 25 kalau kali 8 kan 200-200 dikurangi 25 berarti 175 ya 175 175 nolnya 3123 ini kalau tujuh orangnya tujuh orangnya eh harus kita ngerti gimana nah 23 dihitung aja cepet-cepetan ya hadat ini berapa 0 4 4 ini 56 56 berarti 0 nyimpen 666 24 24 24 0 53 ya kan 16 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ini oke berarti selisihnya nah ini selisihnya ini kan 8 yang 8 orang ini yang 7 orang selisihnya berarti 1515.000 ya berarti ya 15.000 ya Oke si gampangnya berapa menit dayak Oh dua menit ada oke yuk ya nomor 23 sebuah perusahaan konveksi memerlukan di 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju berarti 130 meter itu untuk 40 potong apabila tersedia 3 12 meter kain maka dapat dibuat dibuat banyak Oke berarti logikanya sesatu potong itu anu tuh tuh butuh berapa meter gitu ya kita cari aja oke satu potong itu berarti kan dia butuh-butuh berapa meter ini kita pakai cara yang logika sederhana saja ya satu potong kalau 40 potong itu 1000 berapa ini 130 berarti kalau satu potongan 130 dibagi 40 ini 11 potong nah sekarang mintanya adalah kalau dia punya 312 meter kain itu bisa jadi berapa potong Oke di sini berapa potong berapa potong Nah kita bisa cari yang gampang 1 meter itu bisa jadi berapa potong logikanya kita balik karena yang diketahui adalah jumlah kainnya akan gitu yang diketahui jumlah kainnya berarti kita bisa mencari ke 40 kita 1 meternya berarti 40 dibagi 130 baru dikalikan nah ini kan 1 meter berapa potong Nah kita punyanya 312 meter ini jadi berapa Hai bener gitu kan Nah ini kita tinggal sederhanakan saja caranya ini kalau sudah ketemu seperti ini kita bisa terapkan dan teknik hitung cepat disederhanakan set ini 4 per 13 ini coba dibagi ini bisa nggak 312 dibagi 132 26 552 ini 4 ya 24 ini bisa dicoret disederhanakan dengan ini jadi 24 24 dikali 4 96 nah ini harus cepat-cepat ya 96 oke 23 ya 24 pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang berarti 22 hari untuk 20 orang oke setelah dikerjakan 10 hari pekerjaan dihentikan selama 26 hari berarti dia berjalan 10 hari berhenti ya berhenti 6 hari wah ini soal yang termasuk hotnya nomornya supaya pembangunan itu selesai tepat waktunya berarti sisanya tinggal berapa 10 22 hari ya kita 20 dari berjalan 10 hari ya sisanya berapa 2 12 berhenti 6 hari dikurangi 6 berarti sisanya tinggal sisanya tinggal 6 hari 6 hari oke logikanya gitu supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa nah agar bisa 6 hari itu menyelesaikan sisanya kita butuh tambahan pekerja berapa orang kan gitu sekarang kita pikir bagaimana yuk oke bagaimana nah kita bisa hitung total pekerjaannya kalau begini ya sepertinya total pekerjaan Hai pekerjaan tetap pekerjaannya kan 22 itu dikali 20 ya gampangnya gitu udah udah dikali 20 bisa 400 berapa 440 ya 440 ini 440 ini kan ada hari ini orang berarti katakanlah satuannya apa satuannya sepertinya pekerjaan gitu ya 440 pekerjaan nah sudah bekerja berjalan 10 hari berarti berjalan 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 berapa hari 10 hari berarti 10 dikali berapa 20 orang ada orang berarti 200 pekerjaan sudah selesai selesai dikali kurangannya adalah 240 pekerjaan nah ini kurangannya nah sekarang kita cek sisa harinya apa sisa harinya 6 sisa harinya 6 berarti orangnya nanti butuh berapa orangnya butuh berapa kan gitu ya berarti bumalah pekerjaannya dibagi 6 harinya ini sisanya 6 hari jadi berdua 40 Oh orang agar bisa menyelesaikan 240 pekerjaan dalam waktu 6 hari yang logikanya gitu berarti tambahannya berapa kalau tadi sudah ada 20 20 orang berarti tambahnya adalah ya ini dikurangin aja 20 berarti 20 orang tambah 20 orang yang mana ini ya chip gitu ya kita cari total apa tadi pekerjaannya dulu seperti itu oke sip 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 ah semoga keluar nih nomor berapa ini lanjutnya isidah ini 25 Amir berkendara dari kota A ke kota B yang berjarak ini eh jika Amir berangkat dari kota B pukul nih dan tiba di kota B pukul ini maka kecepatan kecepatan rata Amir adalah ini berapa Oke ab ya kita coba api kita sambil pahami bersama-sama jaraknya 247 km oke jika Amir berangkat dari kota A dari kota A dia berangkat 07.20 tiba di kota B pukul 1035 berarti dia berjalanannya berapa jam kurangnya jalan 07.20 511 kurangi berarti 033 jam 15 mit atau tiga seperempat jam man gitu ya tiga seperempat jam sip kita ini satuannya adalah km berarti kecepatan rata-ratanya kita bisa cek ya jarak tempohnya totalnya berapa 247 dibagi tiga seperempat nah mungkin yang nanti yang akan banyak cebakannya disini mengubah ini ke tiga seperempat itu coba kita cek apa bener ini ya oke tiga seperempat itu sama dengan kita rubah gimana caranya ngitung seperti ini biar cepat kita rubah di dalam pecahan biasa ya jocan biasa jadi berapa itu tiga seperempat seperempat itu kalau di pecahan biasa kan ini tambah ini dikali ini 12 tambah ini 13 per 4 Oke berarti 247 kan dibagi 13 per 4 itu sama artinya dikali dikali 4 per 13 nah ini biasanya bisa disederhanakan dengan ini Coba cek aja 247 dibagi 13 bisa sederhanakan ini jadi 13 sini berapa 997 dibagi ini berapa 688 7777 791 791 ya coba 777 dikali 1391 berarti ini ini 6660 bagi ini 5565 4445 243,452 Oh terus ini 17 kemampatnya kita bisa pakai apa namanya pendekatan saja ini Hai 17,4 toko enggak cocok Bagaimana ini Bagaimana ini jawabannya berapa jawabannya berapa ini bener ya tadi dikurangi 010.35 07.20 ya 15 menurutkan ini tiga jam 15 menit yang tiga seperempat jam Coba ambil cek ya Pak saya ada salah ini ya gimana ya atau kita coba ajalah pakai tetap ini ya 17 gitu aja kita katakanlah 17, berarti kan ini nanti 8 ini kan supres koma 5 gitu aja ya 17,5 kita pakai pendekatan dikali empat nah ini biasanya kalau enggak bisa gini banget pendekatan aja 17 kali 4 itu berapa 17 kali ini berapa ini berapa ini berapa ini berapa 822 26868 Oke berarti 4 0,5 dikali 4 berarti 0,2 berdua sekitar ini 68 atau 70 mendekati 70 kita cari yang paling mendekati saja karena ini kita tadi pembulatan pembulatan 6 sembih dan mendekati ini sip gitu ya kita pakai pendekatan saja Oke lanjutkan nomor bapak berapa menit ini kita tadi Oke sepertinya satu soal lagi cukup nah ini sama kayak tadi ini harga tiga buku tulis sepertinya ya Coba kita cek tiga buku tulis tiga buku tulis dan dua buku gambar adalah ini tiga buku tulis tiga t ditambah dua gambar Oke sama dengan 11500 sedangkan harga dua buku tulis ya 2t ditambah lima buku gambar or tambah lima gambar itu berapa Rp15.000 harga lima buku tulis ya kita tanyakan 5t ditambah 10 G sama dengan berapaan itu Oke kita berarti bisa tadi kayak gimana di cari KPK nya yang pernah yang mana yang mudah yang udah yang mana terserah terus aja lah ini kali kali dua ini dikali tiga ya oke yuk kita coba hitung bersama 3t dikali ini berarti 6t ditambah ini sempat G oke ya sama dengan ini dikali ini 11 323 23.000 ya oke oke ini dikali ini berarti 6t ditambah 15 G bener ya sama dengan ini ini berapa 45 ya oke 45 gimana 15 kali tiga Oke dikurangi ini ini kurangi nol hilang set ini kurangi jadi main 9g ya min 9g medan berapa ini sisanya 200 22 222 ribu bener gak sih bener gak sih coba cek ya ya ah ini dikurangi min 11 guys 29 guys min 11 min 11 ini kan 4 kurangi 15 timin 11 Oke ini men-22 tadi kan ini menyebabkan g-nya berarti ketemu ini kenapa tangannya 2000 g-nya 2000 berarti kita ambil yang ini yang ini aja 2t ditambah 5 dikali 2000 sama dengan 15 ribu berarti ini berapa nih 10.000 ya da berarti 2t-15 dikurangi 10.000 jadi berapa AC kelima ribu Oke berarti T nya 2500 masukkan segini 5 dikali 2500 Oke ya ditambah berapa ini 10 dikali g-nya dua ribu ini berapa 12500 ditambah kalau uang biasanya cepat ngitungnya ya oke 20.000 Oke 20.000 tambah ini 325 ratus Oh 325 ratus sepet kalau ngitung uang sit 26 kita sudah berapa menit ini udah ya 20 menit pas semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video berikutnya Hai ada